Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sudah hadir dua narasumber saya yang luar biasa yang akan ngobrol dan sharing Sama pelaku-pelaku usaha dan UKM Provinsi Jawa Timur Ini kita akan ngobrolin tentang kebijakan pembiayaan ekspor Kali ini ya masih meneruskan episode yang sebelumnya Yang seru juga kita ngobrolin soal pembiayaan ekspor Nah ini ada Pak Sutarto SEMSI Ketua Tim Kerja Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Siap Ibu matur nomor Siap Ibu matur nomor sedaramu disini Jika ada Ibu Nura Reni Widi Astuti SEMSI Ini adalah Ketua Tim Kerja Pariwisata Koperasi dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapak-Bapak Provinsi Jawa Timur Luar biasa Mak Ternuun sudah menyempatkan waktunya rawu disini Belum istirahat loh ya Rampat dari pagi ngurusin provinsi Ya Allah luar biasa Mak Ternuun sangat sudah rawu disini Kita sharing sedikit hari ini soal kebijakan pembiayaan ekspor Seperti yang kita tahu ya kita akan ngobrolin soal kebijakan penting yang memang dirancang untuk memperkuat sektor UKM ya Pak Tarto di Jawa Timur terutama ya kebijakan pembiayaan ekspor untuk UMKM Nah melalui program pembiayaan ekspor ini Sobat ke UKM pemerintah provinsi ini juga sudah berupaya Sudah lama sekali berupaya untuk membuka jalan bagi UMKM Bisa menembus pasar internasional Ekspor ya membantu mereka juga dengan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau Pendampingan juga ya Pak Tarto Serta akses ke jaringan global yang lebih luas Nah hari ini kita sudah akan langsung sharing dengan dua narasumber saya Ini mengenai bagaimana kebijakan ini bisa diimplementasikan gitu ya Tantangan yang dihadapi juga peluang-peluangnya Karena peluangnya apa saja yang bisa dimanfaatkan Karena banyak banget apalagi hari ini Aksesnya juga sudah terbuka lebar sekali Dan ada dukungan dari pemerintah tentu saja ya dalam hal ini Pak Beda Kemudian kita akan membahas juga langkah-langkahnya gimana ya Supaya bisa membawa UMKM Jawa Timur ini bisa ke global gitu ya Baik luar biasa Nah Pak Tarto Monggo ini gimana ini dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur terkait Hal yang sudah kita obrolin tadi Terima kasih nanti secara makro dari Ibu Reni Selamat sore saya dari Dinas Kota Jawa Timur Tadi sudah kenalkan dengan Mbak Tika Pak Tarto kebetulan ditugas Ibu Reni di bidang pembiayaan Selalu sinergi dari aspek perencanaan Mbak Taro nanti ada sahabat kami sahabat lama Bu Reni itu mewakili kebetulan di bidang kami di dalam teknis Memang saya sejak mulai 2020 sudah kerjasama dengan LPI yang tadi sifatnya ya literasi Sampai juga memanfaatkan fasilitas update Rata-rata setiap tahun kami ada namanya workshop atau literasi Itu untuk mengenalkan pembiayaan ekspor Tetapi sebenarnya kalau mau ke ekspor ya pendanaan saja tidak Tapi ada aspek-aspek lain Misalnya harus punya perizinan-perizinan Karena LPI itu kreditnya di atas 500 juta Jadi di bawah di atas kur yang tadi sudah sampaikan Itu yang apun kendala yang dihadapi selama kami melakukan literasi Ya tadi rancisartan keuangannya tidak dimiliki Atau bahkan sudah produknya bagus Diusulkan sampai ke LPI tetapi Masih punya bukan duit ya pay checking lah ya Karena kolektibilitasnya ya masih belum glir ya Tetapi kita memang selalu menggunakan Kenapa harus LPI itu ya Karena memang dia ditugasi penugasan khususnya Menteri Keuangan ada PP nya ya Jadi kami kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait Untuk menunjang ekonomi Jawa Timur termasuk ekspor Memang kami Bapak Pedal mengarahkan kami Dari timnya gue ini di rejanya Di KPD Sebisa mungkin kita sudah Aspek pembiayaan Tidak saja menggunakan dana-dana PPD Karena itu juga menjadi konsep juta Kita akan mengembangkan yang besar Di luar APPD Tidak kami menggunakan fasilitas pembangsa Jadi itu yang saya bilang Oke baik Ini luar biasa Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Juga tidak bisa dipungkiri Banyak sekali sudah memberikan fasilitasi Dan juga program ya Untuk para UMKM di Jawa Timur Nah sekarang kita keperan Bu Reni nih Sebagai perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Di Bapak Pedal nih Mengenai kebijakan pembiayaan ekspor Nah kalau di Bapak Pedal sendiri Ibu peran utamanya dalam hal ini Ibu boleh disampaikan ke Sobat KAUKM seperti apa? Ya kami di Bapak Pedal ini kan Khususnya mengkoordinatori proses Perumusan kebijakan pembangunan gitu Jadi memang kita digulu perencanaan pembangunannya Jadi kita mengawal perencanaan pembangunan Yang ada di Jawa Timur Baik itu yang jangka panjang 20 tahun Jangka menengah 5 tahun Maupun jangka pendek yang 1 tahunan Nah itu nanti yang akan menjadi Landasan operasional ya Bisa dikatakan oleh teman-teman di OPD Untuk melaksanakan program dan kegiatan Sesuai dengan lingkup atau urusan Atau tusi mereka masing-masing Jadi kebetulan saya diamanakan untuk mengawal Untuk kebijakan-kebijakan yang Pemberdayaan kooperasi dan UKM Jadi itu salah satu tugas Bapak Pedal mungkin disitu Untuk lingkup yang lebih mikro ya Lebih mikro Baik Nah ini yang kita obrolin hari ini Kita lebih ke Kebijakannya Kebijakan pembiayaan secara ekspor Ini untuk UMKM ini Baik Nah peran ekspor untuk produk Domestik regional bruto PDRB Provinsi Jawa Timur Ini ada di teman-teman Bapak Pedal nih Urusannya Tapi sebelum itu Saya mau jelasin dulu Sebelum Bu Reni Menjawab pertanyaan tadi PDRB Kalau ada yang belum tahu Di browsing bisa sih Tapi saya mau mencampaikan ya Siapa tahu ada yang juga Belum paham nih PDRB apa Dari pertanyaan saya tadi Karena ini berkaitan dengan Peran kebijakan ekspornya PDRB ini merupakan salah satu Saya juga mengutip ya ini Sempat ke OKM PDRB merupakan salah satu Indikator ekonomi Yang memuat berbagai Instrumen ekonomi Yang mana menunjukkan Keadaan makro ekonomi Suatu daerah Antara lain melalui Tingkat pertumbuhan ekonomi Dan pendapatan per kapita Begitu ya kira-kira Bu Reni Nah Monggo Gimana peran ekspor ini Untuk produk PDRB Terutama ya Di Provinsi Jawa Timur Saya harus nge-repek ini Karena Boleh saya juga nge-repek ini Bu Reni Jadi ekspor ini punya Peran yang cukup signifikan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Dari data yang kami terima ini Jumernya dari teman-teman di Springdak Jadi memang Untuk yang ekspor Kebetulan yang Leading sektornya Teman-teman di Disperindak Provinsi Ini nanti Mungkin bisa di-mention nanti Itu Tahun 2023 ini Distribusi ekspor Jawa Timur Tercatat 45,28% Terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Artinya ini Ini hampir setengah ya Atau separuh dari PDRB Itu berasal dari kegiatan ekspor Artinya ekspor itu cukup Punya peran strategis Punya peran penting Dalam perekonomian Jawa Timur Kemudian dominasinya ini Dari ekspor Jawa Timur ini Nilai ekspor Jawa Timur ini Didominasi oleh sektor non-migas Non-migas yang Menyumbang hampir 96,24% Jadi dominasinya disitu Yang ini di dalam komponen Atau dalam sektor non-migas ini Ini ada sektor pertanian Jadi hasil-hasil pertanian Kemudian industri perdagangan Ini salah satu penyumbang Atau kontributor Untuk sektor non-migas ini Dan sisanya 3,76% Ini dari sektor migas Jadi dengan demikian Mungkin bisa disimpulkan Bahwa ekspor ini Punya peran cukup signifikan ya Cukup strategis dalam Sebagai kontributor Perekonomian Jawa Timur Iya, iya, hampir setengah ya Sama dengan kontribusi KUKM juga hampir 50 Berapa? Lebih dari setengah Hampir separuh lebih Separuh lebih Di Jawa Timur gitu ya 59,18 59,18 Oke, baik Jadi tadi didominasi sektor non-migas Di antaranya pertanian Luar biasa loh Ya, pertanian hari ini Industri, perdagangan Dan sisanya Pertambangan ya Dan sisanya adalah migas Gitu ya Waduh, pertanian ini luar biasa ya Ternyata di datanya Masih sangat mendominasi Terlalu di Jawa Timur ya Oke, luar biasa Kita akan Nanti akan coba ulik ya Pak Pertanian mungkin dengan Orang sumber yang Berkaitan dengan Agung ya Seru loh Seru-seru Baik Ini bagaimana Perkembangan ekspor hari ini Bu, kalau kita lihat Dari data yang dimiliki Sama Bu Reni Perkembangan ekspor nih Di Jawa Timur Ya, hari ini Kalau bicara tren Perkembangan ekspor Secara Dari selama kurun waktu ya 2019 sampai 2023 Mungkin 5 tahun terakhir Ini sebetulnya Ada fluktuasi gitu ya Nah, walaupun ada fluktuasi Mungkin catatan yang perlu di-highlight Bahwa perkembangan ekspor ini Menunjukkan tren yang positif Di setiap tahunnya Dan Menunjukkan kontribusi yang Cukup signifikan Seperti yang tadi saya sampaikan Yang sumbernya itu Berasal dari non-migas Jadi Ekspor non-migas Jawa Timur Selama kurun waktu 2019 sampai 2023 ini Menunjukkan dominasi yang kuat Dan Kontribusinya tadi Saya sampaikan 96,23 Sektor non-migasnya 3,76 Kemudian Ada sedikit peningkatan Gitu ya Setelah mungkin ada Karena dampak pandemi Dan seterusnya Di tahun 2023 Tahun sebelumnya Di 2022 Itu 95,03 Jadi Ada peningkatan Dari 2022 Ke 2023 Kemudian Tetap Non-migas ini Masih mendominasi Selama kurun waktu 2022,23 tersebut Dan Sampai dengan Atau pada bulan Juli Secara bulanan ya Sampai dengan Tadi kan kita bicara Trend 2019 Sampai 2023 Nah di bulan Juli 2024 Nah nilai ekspor ini Juga mengalami kenaikan Dibandingkan bulan Juni Jadi kalau bulan Bulan Juni itu Bulan Juli itu 27,45% Kemudian Naiknya itu 57,08% Dibandingkan Juli Tahun 2023 Jadi ada kenaikan Juli 2024 Apabila dibandingkan Dengan Juli 2023 Juga dibandingkan Dengan Juni 2024 Dari Juni ke Juli naik Dari Juli 2023 Ke Juli 2024 Ini juga Menunjukkan kenaikan Artinya ini Sebuah tren yang cukup positif Dan ada pertumbuhan Yang cukup signifikan Dalam ekspor itu Kemudian dari Sisi distribusi ekspor Terhadap PDRB Di tahun 2023 Ini 45,28% Tadi yang saya sampaikan Artinya ini ekspor Punya peran penting Jadi sebetulnya Kesimpulan akhirnya Ekspor itu punya peran penting Peran penting sekali Karena hampir setengah Nah ini kalau Terus meningkat Maka Waduh Tahun berikutnya bisa jadi ya Ekspor jadi Jadi fokus gitu Mendukung hilirisasi Hilirisasi Oke baik Tapi bisa diketahui gak sih Bu Dari timnya Bu Reni sendiri Tadi kan disebutkan trennya Dari bulan Juni ke Juli Bahkan dari tahun sebelumnya juga Berarti Dari komparasi dari tahun 2023 Juni-Juli Juga naik gitu datanya Dibandingkan dengan tahun yang Sekarang ya 2024 Itu bisa dilihat gak sih Bu Di bulan-bulan tertentu Atau memang Ya fluktuasi aja gitu Pastinya mungkin data detilnya ada ya Karena ini sebetulnya Kalau kita bicara Data ekspor itu Teman-teman di Kementerian Yang lebih ini Yang lebih apa Lidinya disitu Dan Kalau Kita bicara ekspor provinsi Ini kan merupakan Akumulasi dari Agregat seluruh kabupaten kota Yang ada di Jawa Timur Nah ini Kalau mau sedetil itu Kita harus mengakses ke kabupaten kota Kalau mereka mau gak Tapi ini durasinya akan panjang Jangan Kita satu SKS aja ya Hari ini Baik Nah ini kan Di Bapak Dari teman-teman timnya Bu Reni Juga kan peran kebijakan Dan strateginya itu Ada di sana Ada di Bapak Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ini seperti apa Bu Yang dibawa Bapak Untuk mendorong ekspor UKM di Jawa Timur Untuk terkait kebijakan Memang perumusan Proses perumusan kebijakannya Di kami Tapi untuk yang mengeksekusi Kebijakan itu Ada di teman-teman OPD Jadi bukan Renah Bapak Bedah Dan bukan dirancang oleh Bapak Bedah Karena kita dalam proses Perumusan kebijakan pun Kita melibatkan seluruh stakeholder Dari sejak Dan prosesnya juga sangat panjang Dari sejak proses Identifikasi permasalahan Kemudian keperumusan isu Sampai dengan ke penyusunan Strategi program kegiatan Dan itu pun Itu yang jangka pendek Kalau yang jangka panjangnya Kita juga memperdomani Dokumen-dokumen perencanaan Di atasnya Kalau yang jangka Satu tahun Ini kelima Kita mengacu ke Yang jangka penengah Baik nasional Maupun yang daerah Terus mengacu ke yang pusat Baik yang RPJP di nasional Maupun RPJPN Maupun RPJP di Jadi agak rumit Kalau dibayangkan Tidak perlu dibayangkan Yang penting Yang penting Untuk yang kebijakan-kebijakan Pendukung ekspor Yang telah Kita susun Dalam dokumen perencanaan Itu Beberapa diantaranya Sudah dilaksanakan Sebetulnya oleh teman Pak Tata sudah melaksanakan Sebetulnya Jadi sudah melaksanakan Karena memang ini tertuang Dalam dokumen lima tahunan Dan dari tahun ke tahun Kita selalu Mencoba untuk Menyesuaikan dengan kondisi Yang ada Kebutuhan yang ada Misalnya kalau kita bicara ekspor Pasti kita bicara ekonomi global Itu seperti apa Oke Oke Baik Tapi boleh Boleh bantuan teman-teman Minum Tapi boleh gak sih Kita tahu bu Karena ini sudah dirumuskan juga ya Sampai Ini sampai akhir tahun ini ya Berarti ya Nah ini kebijakannya Boleh bu Di sharing Kebijakannya Apa saja Dan nanti mungkin dari Pak Tarto juga Karena pelaksananya Ada di Pelaksananya ada di Timnya Pak Tarto Ini Ini belum selesai Iya Pelaksanaannya dulu deh Nanti cuma kita Kita tahu Yang selama ini Sudah 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 Terima kasih Mbak Tika Bu Reni Memang Serah makro Regulasi Dirumuskan Serah Bersama Kalau Rencanaan Kita Dapat Sinkorisasi Dan Memang Kita Diskusikan Beberapa OPD Yang terkait Termasuk Asosiasi Yang tadi Seperti Apa Bagaimana Mendukung Ekspor Itu Salah Satunya Kita Kolaborasi Dengan Asosiasi Yang Tapi Yang Terpenting Adalah Kita Bicara Ekspor Tidak Yang Tidak Sisi Pendanaan Sebenarnya Tapi Dari Sisi Perikinan Usaha Pada Pejana Sisi Tadi Termasuk Yang Yang Lain Tapi Itu Memang Harus Melibatkan OPD Bahkan Kalau Di Dinas Koperasi Ada Bidang Lain Ada Di Produksi Halal Sertifikasi Sertifikasi Ada Di Bidang Pemasaran Sertifikasi 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 Pelatihan Manajerial Kalau Yang Selanjutnya Di Bidang Produksi Tadi Yang Perizinan S Sertifikasi 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 Kami Melakukan Sertifikasi Sertifikasi UMKM ketika di bisnis kesempatan untuk menyampaikan, ibaratnya paparan, kalau di Ibu itu namanya publik ekspos ya, paparan ekspos, proposal ya. Rata-rata UMKM kita, kendala yang kita ikuti beberapa itu, dia cerita produk saja, tapi tidak, ketika ada diden pendanaan, harus menyampaikan, saya butuh dana sekian untuk ini, internal berapa, saya bisa kembalikan dana itu sekian. Ini yang belum, berarti cash flow belum apa, Ibu, UMKM itu belum dimiliki. Tapi kamu menyampaikan produk saya ini, pasar di sini, iya. Tapi ketika dihadapan pada aspek pendanaan, berarti harus bisa memastikan kalau kreditnya cair sekian, saya akan balik sekian. Ini balik, pasarnya sekian, cash flow, itu yang belum. Nah, memang tugas kami untuk akhirnya tahun depan dan tahun depan kami akan UMKM-UMKM yang prospek itu kami lakukan namanya workshop penyusun prospektus bisnis. Itu, itu nanti sebelum kami literasi dengan pembiayaan, prospektus bisnisnya disiapkan di awal. Jadi, biar nanti, bahkan setelah itu jadi, ngeliat kami dengan event berikutnya, M8 workshop, dia harus paparan di pemilik dana itu. Betul, dia biar tahu di, ya, setelah siapa ya, caranya bagaimana, betul. Jadi, kami merubah pola, pola kegiatan kita lebih seperti itu. Mungkin itu ya, Pak. Baik, wah itu luar biasa, Pak, memang kedalanya ada di sana ya, selama ini kalau kita lihat. Kadang gagalnya itu, wah ketika presentasi gak ngerti harus bagaimana. Karena mungkin juga tidak, gak siap gitu ya, gak prepare materinya sebelumnya, banyak halahan di sana. Wah, luar biasa itu udah dilaksanakan beberapa kebijakan-kebijakan yang juga sudah didorong oleh Bapak Dha juga ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, kita ke kebijakan tadi sudah, ini pelaksanaannya, boleh, Bu, sebenarnya kalau untuk yang sampai tahun ini-ini kebijakannya apa saja, dan tantangan-tantangan nih untuk bisa mendorong, iya, Jawa Timur untuk bisa ekspor ke luar. Ya, yang pertama terkait kebijakan ya, tadi yang saya sampaikan, Pak Tarto dan teman-teman di Dina Koperasi dan beberapa OPD lain sebenarnya sudah melakukan, gitu. Yaitu dalam bentuk pelatihan pendampingan. Pelatihan pendampingan itu pasti sudah dilakukan melalui beberapa program kegiatan yang ada di teman-teman OPD. Oke, dengan sasaran yang masing-masing sudah punya sasaran kalau teman-teman di Dina Kop, UKM sasarannya UKM, kalau yang di Perindak nanti sasarannya UKM. Tapi juga di beberapa teman-teman OPD yang lain mungkin juga ada yang arahnya ke situ, yang arahnya ke ekspor, gitu. Nah, ini pelatihan, jenis ada pun jenis pelatihan pendampingannya, ini memang sesuai dengan kebutuhan pasar pastinya, terutama terkait dengan standar ekspor, gitu, standar ekspor, pemasarannya, kemudian manajemen bisnis tadi. Nah, ini betul, jadi yang dilakukan Pak Tarto sebenarnya sudah on the track. Jadi, UKM itu dilatih atau di teaching, ya, siapa tadi? Financial teaching itu agar dia bisa punya proposal bisnis mungkin kalau saya bahasakan, ya. Proposal bisnis yang ini bisa menjadi proposal pengajuan investasi atau pendanaan kepada investor. Itu, itu, nanti, itu sudah dilakukan dan kita sudah melakukan itu. Kemudian, fasilitasi akses pasar. Jadi, baik UKM, IKM, maupun para pelaku ekspor lain ini bisa mengakses pasar melalui, apa namanya, fasilitasi pameran, fasilitasi misi dagang, one-on-one meeting yang dilakukan teman-teman di PMBTSP, kemudian bisnis meeting, dan apa yang itu, yang misi dagang dalam maupun luar negeri. Juga, ini semuanya dilakukan, memang ingin memperkenalkan produk UKM ke pasar global. Jadi, kita memfasilitasi akses pasar. Dulu juga pernah dilakukan ada proses namanya market intelligence. Nah, itu juga salah satu sarana untuk market intelligence. Jadi, market intelligence itu ada sebelum misi dagang atau mungkin misi dagang atau one-on-one meeting atau kegiatan yang pameran di suatu tempat yang mau dilakukan, baik itu dalam luar negeri, terutamanya dalam negeri, antar pulau itu, ada, kita mengidentifikasi dulu, menginteli, menginteli dalam tanah petik, apa sih kira-kira yang dibutuhkan oleh daerah itu. Misalnya, kita mau ke Manado nih, Manado itu butuhnya apa sih sebetulnya? Apakah itu sembako atau mungkin, apa ya? Jadi, semacam riset juga ya? Iya, riset yang kemudian dari hasil intelijen market itu, nah, kita membawa para produk, pelaku UKM itu dengan, yang memiliki produk itu untuk berjualan di sana, gitu. Untuk membuka pasar di sana, gitu. Itu kemudian ada pembiayaan, tadi sudah LPI, tapi sebelumnya ini mungkin salah satu upaya ya untuk fasilitasi pembiayaan ekspor itu. Di luar itu Pak Tarta tadi juga sudah menyampaikan, kita punya banyak akses-akses pembiayaan, betul. Yang bisa diakses untuk ekspor. Kalau bicara ekspor, pastinya yang untuk segmennya kecil dan menengah ya Pak ya? Kecil dan menengah, kecil menengah ini ada, berarti mungkin ya di kebutuhan kreditnya bisa 500 ke atas. Iya, betul. Kalau 500 ke atas ada, apa tadi, LPPP, RBI, kemudian dana bergulir. Pemerintah Provinsi punya program dana bergulir itu. Nah, kemudian informasi tentang, itu bantuan pembiayaan, ada penyediaan informasi pasar, tidak hanya sekedar kebutuhan pasar dari daerah, negara, atau negara tertentu saja, tapi juga trennya. Jadi tren pasarnya itu seperti apa sih sekarang, dunia itu lagi butuh apa sih? produk apa gitu loh, segmennya siapa aja, kemudian produk yang dibutuhkan apa, kemudian regulasinya kalau mau saya, Pak Atarta mau ekspor sandal jepit ke Amerika itu gimana? Apa aja yang dibutuhkan, benar-benar. Itu regulasinya boleh enggak, sehingga UKM juga lebih siap menghadapi pasar global itu. Nah, kemudian ada pengembangan produk, karena produk itu pastinya kalau bicara produk ekspor ya, yang marketable, yang sesuai dengan standar. Kalau makanan itu kita mau ekspor, itu makannya benar-benar sudah hijin, mungkin istilahnya baby food ya, yang benar-benar tidak terkontaminasi apapun, dengan proses tertentu dia tetap seperti baby, seperti makanan yang belum di otak hati. Nah, apakah UKM kita sudah siap yang seperti itu? Ini salah satu, mungkin kebijakan-kebijakan yang nanti harus kita ranjang, dan kalau kita bicaranya ekspor ya harus itu dimasukkan sebagai bagian dari kebijakan. Kemudian ada perizinan tadi sudah disibung juga, itu juga hal penting, selain standarisasi gitu ya, standarisasi dan penelitian dan pengembangan itu juga saya rasa juga satu hal yang riset pasar, yang tadi market intelligence itu, itu juga perlu dilakukan. Itu mungkin salah satu, beberapa kebijakan yang untuk mendorong ekspor UKM-nya. Nah, kalau bicara tantangannya, Nah, itu nih, banyak banget ya. Tantangannya itu ya, saya nggak banyak-banyak kok, cuma tujuh. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Sumber daya itu ada, baik itu sumber daya manusia, sumber daya produktif lainnya, keterbatasan teknologi, keterbatasan modal, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, ini pasti bisa menghambat proses ya, proses mereka untuk bisa memasuki atau bersaing di pasar global. Kemudian tantangan berikutnya, aksesnya terbatas, akses pasarnya terbatas, karena tidak terinfo. Betul. Ada sebuah proses asimetri informasi, kalau saya, itu yang tidak sampai, yang tidak sampai kepada para pelaku UKM. Sehingga agak sulit kadang untuk UKM itu, peluangnya apa sih, pasar di negara terbentuk apa, jaringan distribusinya, kan ke sana pastinya harus ada networking-nya. Terus regulasi dan birokrasi, perizinan ini PR kita bersama, PR kita bersama, bukan PR. Persaingan global, ini juga pasti UKM Jawa Timur sudah siap belum bersaing dengan negara lain. Itu PR juga, karena biaya produksi rendah, tapi kualitasnya harus baik, dan saya rasa ini banyak PR-PR yang lain, kalau kita mau, kita kan juga dihadapkan pada, apa, biaya tenaga kerja juga. Betul. Biaya tenaga kerja, kemudian kualitas produk, ini PR-PR ke depan, yang mungkin perlu menjadi pencermatan dan perhatian, ini solusinya seperti apa. Standarisasi, sertifikasi, ini juga jadi tantangan ke depan. Pasar-pasar global, pasti ini punya standar dan proses sertifikasi yang cukup ketat. Nah ini kalau kita nggak punya informasi, nggak punya sumber daya yang memang madai, itu bisa menghambat produk ekspor, bisa menghambat pasar. Kemudian infrastruktur, nah infrastruktur ini juga perlu di support, logistik gitu, transportasi dan logistik yang tidak madai, ini juga perlu kita menjadi catatan juga ke depan. Ini akan menjadi masalah gitu pada waktu produknya udah siap, SDM-nya sudah oke. Begitu mau dikirim barangnya, tempatnya nggak ada yang buat kirim. Nah itu jadi pengiriman barang, kemudian akses ke pelabuhan, storage-nya, fasilitas penyimpanannya, bidangnya dan seterusnya, ini juga menjadi tantangan. Dan yang jelas ada perubahan dan fluktuasi ekonomi global yang kita tidak, serba tidak pasti gitu ya. Akhirnya ini berdampak ke perubahan tarif, berdampak ke kebijakan perdagangan, yang mempengaruhi daya sayang produk ekspor dari Jawa Timur. Yang jelas untuk mengantasi ini, perlu ada kerjasama dengan pemerintah, dengan sektor swasta, dengan seluruh stakeholder, dengan lembaga terkait salah satunya LPI tadi gitu ya, untuk mendukung pertumbuhan ekspor itu. Seperti itu Mbak. Oke, iya memang itu semua tantangan yang hari ini dihadapi, jadi PR bersama, kalau kata Bu Rani memang betul, jadi tidak hanya dari pemerintah terus ya, sambat terus dari pelaku usahanya, juga harus sabar dan belajar. Sambat-sambat Mbak. Oh iya, jangan Bu ya, mindset-nya harus dirubah. Tadi ya mindset untuk jadi pebisnis itu, ya masa mau jadi UMKM terus ya kan? Harus naik kelas gitu, harus naik levelnya untuk bisa ekspor, udah mampu udah semuanya, mindset-nya masih di sana, nggak bisa. Harus dirubah ya, karena memang ini peran semuanya, makanya juga dari sisi pemerintah dan stakeholder lainnya, juga sinergi perlu hari ini, kalau nggak, nggak bisa jalan nanti ya. Oke, baik. Nah, ini tantangan-tantangannya. Wah, banyak sekali tantangannya hari ini. Baik. Nah, di Provinsi Jawa Timur sendiri, Ibu Kabupaten Kota mana ya yang? Nah ini, ini seru ini. Jadi kita bisa belajar bareng. Kabupaten Kota mana yang memberikan kontribusi PDRB terbesar ekspor hari ini? Boleh, Bu, di spill. Jadi bisa belajar bersama ya, ada apa ya dengan Kabupaten Kota ini? Baik, mau ngobrol ini. Masih tahu nggak ya? Masih tahu nggak ya? Terus, sekarang sejujurnya ini data yang kami terima ini kan sebenarnya sumbernya dari PPS Kabupaten Kota gitu ya. Data yang mengampu, data ekspor ini teman-teman disperindak. Dan secara lebih rinci, kalau kita mau tahu Kabupaten Kota mana secara fair gitu ya, kita harus sandingkan 38 Kabupaten Kota ini data ekspornya gitu. Tapi karena ini waktunya terbatas, jadi mungkin saya coba mencari beberapa referensi-referensi, semoga ini referensinya cukup valid. Jadi kalau bicara Kabupaten Kota yang memberikan kontribusi terbesar itu, ya pastinya secara tidak ada data resmi, dan saya agak kesulitan mencari datanya, tapi kita bicara kecenderungan. Kecenderungan, jadi dari data yang ada, yang tersedia tadi dengan persis data yang tadi 2019-2023 itu, yang punya nilai ekspor terbesar di Jawa Timur, ini kecenderungannya adalah Kabupaten Kota yang berasal dari wilayah yang memiliki infrastruktur dan yang sarana prasionalnya madai logistik utamanya, seperti pelabuhan dan lain-lain. Nah kalau kita bicara dari situ, pastinya dari 38 kan hanya beberapa Kabupaten Kota saja yang terbesar. Kalau mungkin saya boleh sebut di, ada di Surabaya, itu kan jaringan logistik ya, semuanya lengkap di situ, ada Tanjung Perak, kemudian ada perbatasan juga dengan Sidoarjo di situ, Otomatis Gresik di situ juga ada, dan sekitarnya Pasuruan, Mojokerto itu juga, Pangkalan Madura itu juga termasuk yang Kabupaten Kota yang mungkin bisa dikatakan punya kecenderungan, punya kecenderungan dia penyumbang atau yang komposisi ekspornya paling besar, nilai ekspornya besar. Besar, tapi saya tidak berani mengatakan terbesar, karena belum saya buka kerepean data teman-teman BPS Kabupaten Kota, tapi kira-kira yang Kabupaten Kota yang memang memiliki dukungan infrastruktur yang cukup madai, terutama dari sisi transportasi dan logistik. Jadi Surabaya punya Tanjung Perak, kemudian terus di situ juga ada pusat pengolahan industri seperti tekstil, produk-produk yang lain, logistik juga punya produk seperti itu, Gresik ini juga ada semen, kimia, bajang gitu ya, sebentar lagi smelter gitu ya, ini baru gitu ya, sumber pendapatan baru. Ini pastinya kawasan industri itu juga cukup punya kontribusi yang besar terhadap ekspor. Industri tidak, si Doarjo tidak perlu diraguan lagi, ada banyak pusat industri di sana, dari makanan, alas kaki, manufaktur gitu. Belum lagi posisi si Doarjo yang sebagai hinterland-nya Surabaya gitu ya, jadi ini punya, jadi salah satu kabupaten dengan nilai ekspor yang, sekali lagi mohon maaf, ini saya belum bukan, tapi secara trend-nya itu punya nilai ekspor yang cukup signifikan harusnya. Semoga sih betul gitu ya. Masuk kata juga demikian, ada industri keramik, furniture, alas kaki gitu ya. Di Bangkalan juga, ini juga ada potensi yang cukup besar, di produk perikanan, dan manufaktur ringan yang memang diperkembang di Pulau Madura, sebagai pintu masuknya Pulau Madura itu pasti lewat Bangkalan. Kira-kira itu sih kabupaten kota. Iya, 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 yang punya kecenderungan. Kecenderungan, mohon maaf saya tidak bisa. Memberikan kontribusi PDRB gitu ya, tapi bukan yang terbesar mungkin, datangnya belum ada ya. Harus membuka satu-satu kabupaten kota. Tapi kira-kira dengan komparasi begitu, kan pelaku usaha UMKM juga bisa melihat, peluang besarnya ada di sana, maka kalau misalnya ingin membuat regulasi, untuk produksi mungkin, untuk SDM mungkin bisa ya, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Sulabaya, di Raja, di Ketua, Bangkalan, itu yang sudah disebutkan. Lamongan juga bisa jadi, di bagian, karena kan dia punya offshore, ya itu juga mungkin bisa menjadi salah satu. Oh iya di Kerbang Kertasusila. Betul, betul. Logistik terutama ya, memang sangat diperlukan hari ini. Nah, kalau itu tadi, kabupaten kota mana yang memberikan kontribusi? Nah, ini sektornya, Bu, sektor produk UKM, yang bagaimana ini yang memberikan kontribusi PDRP terbesar, untuk eksplor ya di Jawa Timur? Kalau, ya tadi yang tadi saya sampaikan, dari dominasi sektor penyumbang, atau kontributor PDRP, itu yang terbesar kan di, ya pertanian, industri, non-migas pastinya. Ya, ya. Jadi, pertambangan sisanya itu baru di sektor-sektor lain, walaupun ia cukup kecil, tapi yang dominan itu itu, sektor-sektor, apa namanya, industri dan pertanian yang cukup dominan, dalam memberikan kontribusi PDRP, dan dari ekspor di Jawa Timur. Iya, iya. Oke, tadi di beberapa kabupaten kota ya, kita sudah tahu itu produknya apa saja yang ada di sana ya, kalau di pesisir bangkalan, ikan, olahan ikan mungkin, di Surabah Mojokerto tadi juga sudah disebutkan sama Murni. Jadi, wah ini luar biasa sekali sih, Jawa Timur ya, memang ya. Kaya, Jawa Timur kaya. Kaya, iya banget bu, luar biasa lah Jawa Timur ini. Cari apa saja ada. Ada ya bu ya, terus semuanya juga serba, serba enak gitu ya, karena kita hidup di Jawa Timur. Dijatim aja. Dijatim aja, bisa jadi tag. Dijatim aja. Hashtag Dijatim saja. Hashtag Dijatim saja, boleh. Baik. Nah, ini kalau dari sisi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Pak, melihat tadi Kabupaten Kota, terus kemudian sektor-sektornya juga sudah dispil. Nah, ini dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, ini seperti apa, Pak? Dukungannya, Pak, untuk Kabupaten-Kabupaten Kota. Lainnya mungkin didorong untuk bisa jadi pemberi kontribusi juga nantinya di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sektor gerbang-gerbang-gerbang sosial itu kan pasesnya, juga mendukung gitu ya. Tentu. Tetapi kita harus mulai melihat potensi-potensi di daerah. Contoh misalnya, tadi saya sebutkan batu. Potensinya kan tanaman bunga. Hanya sebuah tanaman tempatnya dari sabut kelapa, tadi saya bilang, itu ke Jepang. Artinya, walaupun ifat suturnya tidak, paling tidak melalui lewat Surabaya ya. Satu, ada yang pernah saya lihat di kelapa, itu ada di Witar, itu punya kendang ya. Kendang Jambi, 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 Jambi. Pesantren, Jambi, 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 itu harus saya ajak kedai kota-kota saya ingin banyu wangi itu juga bisa dibuat produk-produk keunggulan itu yang kita dorong tapi ya kita gampingi sampai bagus dari tidaknya di pembiayaan karena kami di tugas terakhir ya maka kami kenalkan ada PC ada incubator ekspor yang ada di Paswa itu kapas ada lagi yang di Mojokerto itu jadi potensi besar-besar sekali lagi yang itu Pak Tarto nambahkan ya yang di beberapa apa kabupaten lain Terenggale itu punya biofarmaka itu juga cukup besar mereka udah dengan kentang tujuh operasi malang kan gabung itu nyamarin operasinya peternaknya ekspor luarnya Pak Ternaknya sampai duluan artinya operasi kita sudah mulai ekspor maka ternaknya tidak hanya untuk ternak kita tapi juga perusahaan-perusahaan di ekspor betul nah ini ini sedang yang luar biasa dari pemak mengambil kebijakan dan pelaksananya supaya nantinya juga mendorong kabupaten kota lainnya yang di Jawa Timur yang mungkin masih belum punya kesempatan juga pelaku usahanya kalau disebutkan satu-satu kayaknya semua kabupaten tapi banyak banget yang Oh ini semoga juga bisa tapi ini PR banget ya bisa punya mapping gitu ya Jawa Timur untuk bisa melihat produk-produk mana yang juga jadi lebih lebih gampang untuk bisa mendorong nanti dan mungkin mengambil kebijakan juga teman-teman yang dari akses pembiayaan juga yang lainnya juga bisa support gitu ya terakhir ini Bu Reni apa sih harapan Bapak Perda Bu Reni untuk di tahun-tahun berikutnya terkait kebijakan ekspor UMKM dan bagaimana Bapak Perda ini melihat dampak nyawa pengaruhnya luar biasa untuk jangka panjangnya ya harapannya pastinya dari seluruh program-program pemberdayaan koperasi UKM yang di Jawa Timur ini bisa diimplementasikan dengan baik kita punya sumber daya yang melimpah kita punya sumber daya manusia yang juga tidak kalah itu bisa dikatakan bahkan ada yang mungkin udah sekualitasnya global ya ini dengan seluruh kualitas dengan seluruh potensi yang dimiliki Jawa Timur terus saya rasa ini tidak mungkin bisa berjalan terimplementasi dengan baik tanpa dukungan seluruh pihak perlu ada kolaborasi sinergi kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan tidak hanya di kami kami tidak kami bukan apa-apa dan tidak bisa berjalan tanpa bantuan para stakeholder dan para mitra-mitra pembangunan kami itu mungkin ke depan highlight utamanya itu gitu Bapak Perda hanya bisa merencanakan itu pastinya kalau kita ngomong perencanaan rencana itu seorang dreamer Mbak seorang pemimpi apa sih kita akan bicara yang baik yang ideal ya yang enggak boleh bicara yang jelek-jelek pasti kita selalu ngomong yang baik tapi itu semua enggak ada artinya kalau tidak bisa diimplementasikan jadi dalam penyusun program pun kita juga tidak tidak menafikan kita selalu mendasari realita-realita dan capai-capai yang sudah ada gitu jadi dasar itulah yang nanti membuat menjadi dasar penyusunan kami untuk penyusunan program kegiatan yang fokusnya untuk keberdayaan keprasuh KM dalam hal ini baiklah luar biasa boleh tapi ada ada boleh di spilmu ini ada pembicaraan tren apa ini untuk biasanya udah ada produknya udah di ini ya di breakdown gitu ya oh problemnya ketemu berarti ini tahun depan harus jelas ada bu boleh gak bu? yang jelas nge-stek di jatim aja baik-baik baik luar biasa oke baik Pak Narto matur nuwon waktunya Bu Reni juga matur nuwon statementnya luar biasa kejatim aja ya Tolong ya hashtagnya mulai hari ini kerjatim aja kerjatim aja baik Bu Reni matur nuwon sangat ini Bu Nura Reni Widi Astuti SEMSI Ketua Tim Kerja Pariwisata Koperasi dan UKM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapada Provinsi Jawa Timur juga ada Pak Sutarto matur nuwon SEMSI ini Ketua Tim Kerja Pembiayaan Jasa Keuangan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur wah jangan lupa ya ini untuk pelaku-pelaku usaha ya selalu mendengarkan podcast Sinobar di Youtubenya di Skop Jatim di Skop UKM Jatim supaya bisa dapat akses informasi yang luar biasa seperti yang udah di sharing sama Bu Reni dan juga Pak Sarko dan juga timnya dan masih banyak lagi narasumber saya yang luar biasa di Sinobar like, subscribe, komen, mau ngobrol apa lagi di Sinobar boleh ya Sobat KUKM saya Tika Selesa pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh